Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku Tika Family Hei teman, apa kabar? Kali ini aku akan membagikan cara membuat semi cake Kenapa disebut semi cake? Karena ini proses pembuatannya tanpa dikukus, tanpa dipanggang Dan tampilannya seperti cake atau kue pada umumnya Nah, rasanya manis, gurih Penasaran gimana aku buatnya? Nonton terus videonya sampai selesai Untuk bahan utamanya, disini aku menggunakan 1 bungkus agar-agar coklat Atau setara dengan 7 gram Atau ukuran sendok sebanyak 1 sendok makan menggunung 85 gram gula pasir Atau setara dengan 6,5 sendok makan gula pasir Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang bergerindir nantinya ya 700 ml susu UHT Jika kalian tidak mempunyai susu UHT Kalian bisa menggantinya dengan susu SKM sebanyak 100 ml Lalu kalian tambahkan air hingga mencapai 700 ml Ada pertanyaan, Kak, jika UHT-nya tidak ada yang putih Bisa diganti yang coklat? Jawabannya iya, ini karena aku tidak ada yang coklat Jadi aku ganti yang putih ya 1 butir telur, ini kita kocok lepas terlebih dahulu ya teman Sebaiknya telur yang kita gunakan harus pres Nah, ini kita tuang semua ke adonan cairnya Lalu kita aduk biar tercampur rata 100 gram coklat batang Jika kalian tidak punya, boleh ganti dengan coklat bubuk ya Nah, disini aku memakai pewarna coklat lagi Biar coklatnya lebih terang Lalu kita aduk sebentar biar tercampur rata Nah, jika kalian memakai UHT warna coklat Atau SKM warna coklat Tidak usah ditambahin pewarna lagi ya teman Nah, ini kita masak dengan api sedang Hingga coklat batangnya larut Sambil terus kita aduk seperti ini ya Nah, jika kalian tidak mempunyai coklat batangan Kalian bisa ganti dengan coklat bubuk Sebanyak 85 gram ya teman Dan disini aku ambil adonan puding Lalu aku campur dengan 1 sendok makan maizena tadi ya Lalu aku aduk-aduk lagi seperti ini Sebenarnya tadi di awal tapi aku kelupaan Lalu kita tuang ke dalam pudingnya Lalu kita aduk lagi hingga matang dan mendidih Nah, ini coklat batangnya juga sudah meleleh Ini terus kita aduk ya dengan api sedang Nah, ini sudah mulai mendidih Ini kita angkat Kemudian kita sisihkan Selanjutnya disini aku menggunakan Biskuit crispy crackers Ini kalian bisa ganti dengan biskuit yang lainnya ya Kemudian kita ukur cairan pudingnya Disini ada 900 ml Lalu aku akan bagi biar sama rata ya Lapis-perlapisnya Jadi perlapisnya disini aku menggunakan 100 ml ya teman Nah, kira-kira seperti ini Lalu ini kita tuang di loyang Yang sebelumnya aku sudah olesi dengan air ya Lalu kita ratakan adonan pudingnya Nah, seperti ini kita diamkan sejenak Kemudian kita ambil biskuit crispy crackersnya Kita tata di atas puding coklat seperti ini ya teman Nah, jika kalian gak suka dengan biskuit crispy crackers Kalian bisa ganti dengan biskuit coklat Atau biskuit regal Setelah kita tata seperti ini Kemudian kita ambil lagi 100 ml adonan puding agar-agar coklatnya Lalu kita tata di atas biskuit crispy crackersnya seperti ini ya Sampai semua biskuit crispy crackers tertutup dengan puding coklat Disini aku gak tuang sekaligus ya 100 ml Aku tuang sendok persendok Biar nanti hasilnya bagus Dan semua biskuit crispy crackers tertutup dengan lapisan puding coklat secara rapi Nah, ini kita lakukan lagi sampai semua lapisan habis ya Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak Yang sudah mendukung channel ini Dengan menonton video-video yang kami sajikan Dan yang baru menemukan channel ini Boleh di subscribe channel ini ya Benjikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Nah, ini sudah lapisan coklat yang terakhir ya Ini kita masukkan semua sisanya Pastikan biskuit crispy crackersnya tertutupi semua Kemudian ini kita diamkan suhu ruang Lalu kalian bisa masukkan di lemari es hingga set selama 3 jaman Nah, setelah 3 jaman ini sudah set Ini aku akan mengeluarkan dari loyang Sebelumnya kita iris dulu pinggirannya ya Lalu kita goyangkan Nah, ini kita balik Nah, hasilnya seperti ini Sangat cantik Pokoknya ini wajib kalian coba di rumah ya Kemudian disini untuk toppingnya aku kasih keju Karena crispy crackersnya sudah berasa keju Jadi di atasnya juga aku beri keju dan pemanis buah ceri seperti ini Nah, jika kalian tidak suka terlalu keju banget Kalian bisa ganti di atasnya dengan lelehan coklat atau rempahan biskuit crispy yang kalian hancurkan Kemudian disini aku akan potong cake pudding crispy crackersnya Dari potongnya ini terasa sudah lembut banget ya Untuk besar potongannya kalian bisa sesuaikan Nah, disini aku potong agak besar Nah, hasilnya seperti ini Cantik banget ya Kalian bisa lihat Kemudian disini aku akan coba ya Nah, ini kalian bisa sajikan untuk keluarga tercinta Atau disaat ada arisan juga ini recommended Ini aku coba Rasanya manis, gurih Enak banget Apalagi kalian santap dingin Ini recommended untuk kalian coba Nah, selesai sudah tutorial cara membuat pudding crispy crackers Semoga kalian suka dengan resepnya ya Dan sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum